Arakur, dipimpin oleh satu orang. Ada kesalahan-kesalahan di masyarakat tentang masalah kafir. Di antaranya, bertafir dengan satu suara. Seperti di gereja-gereja, bernyanyi dengan satu suara. Arakur, dipimpin oleh satu orang. Tentu ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajumain amma ba'du. Sebelumnya, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin di hari yang fitri ini. Maafkan segala salah dan khilaf saya. Selanjutnya, kami akan menanggapi Ustadz Badrussalam. Beliau juga termasuk Ustadz Salafi. Ustadz Salafi Wahhabi. Yang memang kerjaannya mungkin tiap hari adalah menyalahkan orang, menyalahkan amalia orang lain. Jadi tiada hari bagi mereka mungkin tanpa menyalahkan orang lain. Sehingga kami merasa berkewajiban untuk membentengi akidah dan keyakinan kami apa yang kami pahami ini. Khawatirnya orang awam itu menyangka, punya perasangka bahwa yang kita kerjakan selama ini adalah salah dan keliru. Jadi maaf, kami bukan mencari kesalahan para Ustadz-Ustadz Wahhabi. Tetapi kami ini dalam rangka membentengi umat kami dari paham-paham sesat mereka. Paham adu domba mereka. Bayangkan, sesuatu yang telah lumrah dikerjakan oleh masyarakat kita di Indonesia ini khususnya ya. Termasuk dari bermaaf-maafan setelah hari lebaran ini disalahkan. Katanya ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Juga termasuk takbir yang dikerjakan di masjid-masjid, di mushollah, ataupun takbir keliling ini juga tak luput dari incaran mereka. Tak luput dari kata-kata sesat dan salah dan dalil katanya dari mereka ini. Mari kita dengarkan videonya dulu ya. Maaf videonya ini saya tidak ambil langsung di Youtubenya karena khawatir kami itu kena copyright lagi. Saya putar saja melalui HP pertama ya. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Wahhabi ini ya. Ustadz Badrussalam ya. Kalau tidak sekeliru namanya Badrussalam. Ada kesalahan-kesalahan di masyarakat tentang masalah takbir. Di antaranya, takbir dengan satu suara, seperti di gereja-gereja, bernyanyi, dengan satu suara, dipimpin oleh satu orang, tentu ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Tidak tahu ini tukang obat, tapi siapa yang sama ini. Ini kan menunjukkan kepada apa? Kebodohan. Nah, itulah kita dengarkan bersama ya penjelasan dari Ustadz Badrussalam, Al-Wahhabi itu. Apakah benar memang takbir secara bersama-sama? Takbir berjamaah ini tidak ada dalilnya. Ustadz, di dalam Sohi Bukhari, yaitu Sohi Bukhari, Sohi Muslim juga sama-sama ada ini ya. Ini muhaddisnya adalah, rawinya adalah Ummu Atiyah ya. Muhaddisnya adalah Imam Bukhari, juga Imam Muslim. Di dalam Sohi Bukhari itu, di nomor hadisnya 971, sementara di Sohi Muslim itu adalah 890. Baik, saya baca langsung. Apakah benar sangkaan mereka, tuduhan mereka ya, tuduhan mereka itu bahwa takbir yang kita kerjakan, takbir berjamaah di masjid itu, di malam id, itu tidak ada dalilnya katanya. Jadi tidak disunatkan takbir seperti itu. Itu bit'ah takbir, takbir bersama-sama. Di masjid, musyollah, dan lain-lain sebagainya ini. Baik, kami baca. Ini menurut Ummu Atiyah ya. Hadis dari Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah, Kami diperintah oleh Rasulullah An-Nakhruja kami diperintah untuk keluar di hari Id Hatta Nukhrijal Bikro Min Khidriha Bahkan sampai anak gadis pun kami perintah untuk keluar dari kamarnya masing-masing, dari rumahnya menuju masjid. Hatta Nukhrijal Huyadah Bahkan orang-orang yang menstruasi juga diperintah untuk keluar dari rumahnya. Maka kemudian mereka itu berada di belakang orang-orang lain Mereka, para perempuan itu, bertakbir dengan takbir mengikuti takbirnya para lelaki Dan mereka, para perempuan itu juga berdoa sebagaimana doa yang diucapkan oleh para lelaki Mereka mengharap keberkahan dari hari ini Watuhratahu dan tuhroh Kesucian di hari ini Jadi menurut Ummu Atiyah Para wanita dulu di zaman Rasulullah SAW ini diperintah untuk keluar dari rumahnya Menyertai orang laki-laki untuk bertakbir sebagaimana Takbirnya para lelaki-laki Dan berdoa sebagaimana doanya orang lelaki Dari hadis ini sudah jelas Bahwa disunatkan untuk takbir secara berjamaah Walaupun takbir secara sendiri-sendiri juga disunahkan ya Tapi lebih disunahkan untuk takbir secara berjamaah Lalu Imam Bukhari R.A. berkata Wakana Umaru R.A. yukabbiru fiku baytihi bimina Ketika hari raya Sayyidina Umar ini waktu itu ketepatan ada di Mina Kemudian beliau itu bertakbir Takbirnya Sayyidina Umar ini didengar oleh penduduk oleh orang-orang yang ada di masjid Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di masjid Mereka itu juga sama-sama bertakbir Kemudian orang-orang yang ada di pasar ini Juga mendengar takbirnya Sayyidina Umar Sehingga waktu itu kota Minah bergemuruh Dengan takbirnya orang-orang semua itu disana Dari penjelasan Imam Bukhari R.A. ini Berarti mereka itu bertakbir secara berjamaah Sehingga seluruh kota di Minah itu menjadi bergemuruh Dengan suara takbir para orang-orang waktu itu Lalu hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya Jadi bergemuruh Jadi bergemuruh Kalau sendirian ya tidak mungkin Ini bersama-sama Ijtima ya Fijtima Irof Il Aswad Bersama-sama menyaringkan suaranya Takbir Ini menurut penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Jidid 2 halaman 535 Kemudian Di kitab lain Imam Bayhaki R.A. mengatakan Di dalam kitabnya As-Sunan As-Suhir Jidid 1 halaman 255-256 Nomor 679 Imam Syafi'i berkata Fasami'tu man arda min ahli Al-Quran Saya mendengar orang yang saya ridhoi Dari ahli Al-Quran Kata Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Bayhaki R.A. Ya kul Orang yang kami ridhoi Yang ahli Al-Quran ini berkata Kata Imam Syafi'i Sempurnakanlah hitungan bulan Ramadan Kemudian bertakbirlah Terhadap Allah S.W.T Ketika menyempurnakannya Terhadap apa yang diberikan petunjuk Oleh Allah S.W.T Kemudian Lafad ikmal ini adalah Yang dimaksud Menyempurnakan ini adalah Mawibus syamsih Terbenamnya matahari Min ahiri yaumin Dari akhirnya hari Min ayami syahri Ramadan Dari hari-harinya bulan Ramadan Fa'idha atani hilalu syahri sawwal Apabila Hilal Tanggal Tanggal 1 Bulan sawwal Telah datang pada kami Maka Maka kami senang Jika orang-orang itu Bertakbir baik Secara berjamaah Jamaatan Wafurada Atau secara sendiri-sendiri Saya juga senang Jika imam itu bertakbir Setelah Setelah sholat Itu namanya takbir Muqayyad Kalau takbir yang tidak Dilaksanakan setelah sholat Itu namanya takbir Musal Nah Dari hal ini Ulama terdahulu Bagaimana Imam Bukhari Imam Bayhaki Imam Shafi'i Ini Mereka itu Memberikan hukum sunnah Karena berdasarkan hadis Baik hadis yang dari Ummu Atiyah itu Atau dari Sayyidina Umar tadi Yang diruayatkan oleh Imam Bukhari Tentang sunnahnya Takbir secara Berjamaah Nah Lalu Ustadz-ustad Wahhabi Salafi sekarang ini Kok Langsung Memfonis Ini Bid'a Ini tidak ada dasarnya Pak Ustadz Apa Tidak ada hari Tanpa menyalahkan Amalia orangnya Apa yang dilakukan Oleh warga Oleh orang-orang itu Masih ada dasarnya Ini janganlah Sampian selalu Mengatakan Ini salah Ini Bid'a Mbokyo Kalau memang ini salah Coba datangkan Hadis yang melarang Jangan hanya Mengatakan Ini tidak ada Di zaman Rasulullah Ini tidak pernah Dicontohkan oleh Rasulullah Khawatirnya Sampian ini Tidak bisa memahami Tekst Makna Dari hadis Yang ada Atau memang Sampian ini Belum pernah Menemukan hadisnya Jadi apa yang Belum kita ketahui itu Sudahlah kita pasarkan saja Terhadap Ulama-ulama kita Yang terdahulu Yang sudah Memberikan Putusan Atau rumusan Hukum terhadap Hukum-hukum Yang ada ini Baik Ini kesimpulannya Berarti ya Bahwa Takbir secara Berjamaah Itu memang Sudah pernah Bahkan sudah Dilakukan sejak Zaman Rasulullah S.A.W Zaman para sahabat Kebelakang ini Demikian Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Wahiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton